Intro Halo, selamat datang kembali di The Rian's Decoy89 wah ini pasti suka jadi pertanyaan kita ya teman-teman banyak penghobi koin yang suka nanya nyari pakan yang paling murah karena kebutuhannya karena lu itu breeder lu emang pengembang biak ikan koi emang niatnya jualan atau bisnis ikan koi atau yang kedua, ada juga yang emang mau nyari pakan koi termurah atau yang paling sangat murah demi mau irit, karena emang budget lu untuk pakan koi gak bisa banyak mungkin sesuai pendapatan lu atau diarang dengan menteri keuangan alias istri kita intinya ini adalah satu pakan ikan koi yang serba bisa dia sebenarnya peruntukannya untuk ikan hias bisa ikan koi, bisa ikan koki bisa ikan goldfish bisa ikan apa lagi dia, pokoknya ikan hias you name it lah ini bisa tapi karena ini bisa untuk ikan koi juga maka akan gue bahas di konten kali ini gak kaleng-kaleng nih teman-teman ini adalah satu sak besar begini ukurannya atau size-nya 10 kg harganya cuma gue bilang cuma loh serius 270 ribu rupiah lah kurang lebih ya, kalau teman-teman beli di toko-toko online berarti logikanya kalau 270 ribu rupiah per 10 kg per kilonya kurang lebih sekitar 27 ribu aja nah mereknya Breeder Pro lagi-lagi ini produsennya perusahaan besar pakannya hewan ternak di Indonesia yaitu dari CPP Tindo langsung kita bahas langsung ingredients ya atau kandungannya Breeder Pro ini teman-teman dia tipenya floating alias apung mengandung spirulina mengandung vitamin C untuk anti-stress ikan koi ini ya dan menjamin membuat air kolam itu gak menjadi keruh inget Breeder Pro ini cocok banget buat ikan koi, ikan koki, arwana, botia, ciklit, cupang dan jenis ikan hias lainnya tuh jadi buat teman-teman yang punya hobi ikan hias apalagi Breeder alias orang yang bisnis mengembang biakan ikan hias tersebut pakan Breeder Pro ini cocok banget buat teman-teman kandungannya oke harganya murah alias sangat terjangkau nah untuk kandungan gizinya ada crude protein atau protein kasar sebesar 35% ada crude fat atau lemak kasar 5% ada crude fiber alias serat kasar itu 3% ada crude es abu kasar 12% ada moisture kadar airnya 12% dan ada kalsium untuk pertumbuhan tulangnya ikan koi kita yaitu sekitar 2% pakan ini teman-teman sangat digandrungin banget dengan teman-teman gue penghobi maupun petani ikan koi di Blitar maupun di provinsi lainnya jadi buat teman-teman nih yang lagi juga punya kolam ikan koi yang istilahnya Breeder banyak emang untuk dibisnisin petani ikan koi lah bisa disebut ada juga mungkin teman-teman yang punya tempat wisata yang menjual ikan koi sebagai menu utama kolamnya besar ada banyak dan membutuhkan pakan untuk ikan koi kita itu sehari-harinya banyak banget kebutuhannya nah Breeder Pro itu menjawab kebutuhan teman-teman harganya murah tapi kandungannya juga oke dan yang serunya nih kalau lo penghobi ikan koi biasanya di rumah itu suka ada ikan-ikan hias lainnya entah itu goldfish atau ikan koki entah itu arwana entah itu ciklit entah itu ada ikan gupi nah teman-teman bisa all in one beli cukup satu pakan Breeder Pro seperti ini pakannya size-nya besar packnya ya 10 kg 270 ribu tapi bisa dibagi-bagi pemberiannya bisa untuk ikan koi kesayangan kita bisa juga untuk ikan gupi yang kita pelihara di rumah kalau lo ada bisa juga untuk ikan koki atau goldfish yang juga lo pilihara di kolam atau di aquarium lo jadi satu pakan all in one bisa untuk seluruh ikan hias yang ada di rumah lo dan lo koleksi dan lo rawat itulah kelebihannya breeder pro nah kalau teman-teman nanya yang memang banyak gak sih petani ikan koi yang menggunakan breeder pro yes justru gue awal taunya nih teman-temannya soal breeder pro ini taunya dari youtube-youtube ternyata di belitar di jepara di jawa timur di jawa tengah itu banyak banget petani ikan koi yang menggunakan breeder pro sebagai pakan utama dan pakan harian bagi kolam-kolam pembesaran baik itu dari size 10 cm ke size 30 maupun size 30 cm ke size 45-50 cm jadi petani ikan koi banyak banget yang konsentrasinya membesarkan ikan koi itu menggunakan breeder pro dari cipi petindo ini sebagai pakan utama mereka lagi-lagi selain kandungannya oke harganya murah lalu memang ya ini bersahabat banget kenapa ada pakan murah tapi dibuat oleh perusahaan yang kita gak ngerti nih ini semua perusahaan pastinya ngejual pakan murah mengiming-iming gitu ya murah-murah-murah tapi gue gak ngerti perusahaan ini bonafit gak guarantee analysis gak nah breeder pro ini dibuat oleh cipi petindo halo temen-temen yang baru nonton konten ini gue sekedar ingetin ya cipi petindo itu juga membuat pakan koi premium seperti hero ada lagi super safe ada lagi yang lainnya nah ini cipi petindo buat breeder pro jadi ini satu perusahaan dengan mereka yes kalau lu juga ngomong tapi gue pernah baca-baca kalau gak salah cipi petindo juga mengeluarkan pakan untuk kucing bener banget cipi petindo itu perusahaan besar yang memproduksi pakan-pakan untuk hewan hias atau hewan peliharaan kesayangan kita jadi breeder pro ini satu perusahaan dengan mereka diproduksi oleh mereka garanti analisis semua yang gue sebutin tadi kandungannya itu ingredientsnya gak ece-ece alias gak ngarang-ngarang oke sekarang kita kasih lihat gimana sih breeder pro kita kasih makan ke ikan koi suka apa enggak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati suka kan udah gue tebak karena gue udah pernah nyoba di beberapa tahun lalu pakan ini di kolam utama gue jadi sebenarnya kalau gue jujur-jujuran aja nih pakan ini untuk pembesaran gue menggunakan pakan premium lainnya misalnya gue campur biar ini dengan menggunakan breeder pro sedangkan pakan yang ini yang kecil ini murah meriah ikannya juga ikan koi biasa aja lah itu gue kasih pakan breeder pro ini malah setiap hari ya dicampur dengan pakan-pakan lainnya yang gue anggap murah-murah juga tapi utamanya breeder pro ini oke banget nih cocok karena murah packnya besar kandungannya juga masih oke jadi temen-temen buat lo yang suka hunting-hunting pakan koi murah lo bisa tonton dan tiru konten gue ini breeder pro ini lagi gue promosiin hari ini karena gue nyoba beli untuk gue infoin ke lo ini bisa lo jadikan pakan tes di rumah lo bener gak sih dia gak ngeruhin air kolam lo bener gak sih dengan pakan semurah ini tapi memang bisa ngebikin ikan koi lo tetap gemuk dan tetap bertumbuh kembang menjadi jambu dan yang paling penting bener gak sih dengan pakan semurah ini yaitu breeder pro ikan koi lo tumbuh besar tapi tetap sehat juga karena kayak lagi temen-temen awas jangan tergiur pakan koi murah kandungannya fatnya tinggi lah proteinnya tinggi lah tapi lo cek dulu perusahaannya gak jelas dan maaf itu gak guarantee analisis karena inget setiap perusahaan bisa aja nyantum-nyantumin ingredientsnya sesuka-suka mereka tapi gak disertai dengan guarantee analisis gak pernah dites gak pernah diresmikan oleh pemerintah dan kita harus nyoba jadi kalau lo bilang jangan coba-coba buat ikan koi ho gak bisa kalau ikan koi emang harus dicoba-coba nanti hasilnya harus kita rasakan 1 bulan 3 bulan kemudian oke teman-teman segitu infonya soal pakan murah lagi yang lo cari-cari gue sudah bagi-bagi namanya Breeder Pro semoga lo cocok kalau lo mau coba silahkan kalau gue lagi nyoba ini sekarang salam hati hobi salam nisiki goi cheers baby assalamualaikum bye bye selamat menikmati doakan kami bisa naik haji sekeluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati